Baiklah, kita akan mereview mengenai primary dan secondary survey. Jadi, pada kasus kegawatan dan kritis, pengkajian yang kita lakukan itu tidak lagi menggunakan metode pengkajian head tutup atau persistem, tapi kita akan menggunakan pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Prinsip pengkajian pada pasien gawat darurat dan kritis adalah treat first, what kill first. Jadi, kita kaji dan tangani terlebih dahulu apa yang menyebabkan kematian paling cepat. Nah, prinsip lain yaitu pada pengkajian gawat darurat ini adalah pengkajian atau assessment dan intervensi itu dilakukan secara simultan atau bersama-sama dan dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, pada saat kita melakukan pengkajian RW, ternyata ada sumbatan yang bersifat parsial misalnya, apakah itu ada darah ataupun ada lendir atau cairan, maka kita harus melakukan intervensi terlebih dahulu untuk membebaskan jalan nafas sebelum kita bisa lanjut ke pengkajian yang berikutnya, yaitu breathing. Jadi, itulah prinsip pengkajian pada keadaan emergency, yaitu kita assess, kita address, dan kita advance. Nah, sebagaimana yang pasti sudah diketahui bahwa primary survey ini meliputi A, B, C, D, E, atau Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Explosion. Yang pertama, yaitu Airway. Airway atau jalan nafas. Nah, pada pasien-pasien dengan trauma atau kita curiga ada trauma pada cervical, pada wajah, kepala, ataupun leher, maka pengkajian RW-nya akan harus meliputi juga cervical control pada pasien dengan trauma. Nah, pada saat melakukan pengkajian RW, yang pertama yang kita harus kaji, apakah pasien bisa berbicara? Ketika kita tanya nama dan apa keluhannya, ketika pasien bisa berbicara dengan jelas, dengan suara yang bulat, maka tentu saja RW-nya adalah patent. Nah, ketika pasien tidak bisa berbicara dengan jelas, maka kita kaji apakah ada tanda-tanda obstruksi jalan nafas dengan look, listen, dan feel. Kita kaji, apakah kita bisa meminta pasien untuk membuka mulut pasien, atau kita buka apabila pasien tidak sadar. Kita lihat apakah ada sumbatan di jalan nafas seperti darah, ataupun benda asing yang lain, misalnya benda padat, ataupun cairan atau busa. Nah, mungkin pada saat sekarang kita lakukan pengkajian, jalan nafas pasien itu adalah patent. Tapi belum tentu 5 menit atau 10 menit kemudian tetap patent. Makanya itu kita harus mengkaji juga apakah ada edema di bibir, misalnya di lidah ataupun di leher. Nah, terutama ini pada pasien-pasien dengan luka bakar yang mengenai wajah. Kita tahu bahwa pasien dengan luka bakar di daerah wajah itu beresiko untuk mengalami edema pada faring. Karena itu, pada pasien yang datang dengan luka bakar yang mengenai wajah, maka kita harus selalu waspada akan ada sumbatan jalan nafas. Atau yang disebabkan karena edema faring. Nah, ini adalah tanda-tanda apabila ada sumbatan jalan nafas pasial. Jadi, pasien itu tidak akan bisa mengeluarkan suara yang full atau penuh, tapi ada suara-suara seperti steidor atau mengi. Juga ada penggunaan otot-otot penafasan tambahan. Seperti misalnya retraksi pada leher ataupun pada otot-otot di dada. Kita tahu bahwa otot penafasan yang primer itu adalah biopragma dan interkostalis internal. Jadi, ketika ada penggunaan otot-otot penafasan selain itu, maka itu dinamakan ada penggunaan otot-otot penafasan tambahan. Yang merupakan tanda bahwa pasien mengalami sumbatan jalan nafas secara pasial. Kita lihat juga pada sumbatan jalan nafas yang pasial itu biasanya ada pergerakan dada dan perut yang paradoksikal. Artinya kan normalnya ketika kita menarik nafas, itu dada dan perut akan sama-sama mengembang. Tapi apabila ada sumbatan jalan nafas, ini bisa timbul gerakan yang paradoksikal atau tidak sama. Kita lihat juga apakah pasiennya cyanotik atau kebiruan. Nah, pada sumbatan jalan nafas yang total, itu pasien tidak akan dapat mengeluarkan suara. Itu adalah tanda-tanda sumbatan jalan nafas yang total. Nah, pada pasien dengan penurunan kesadaran, apalagi dengan GCS yang kurang dari 8, maka, atau pasien yang tidak dapat beresong terhadap nasangan nyeri, maka biasanya pasien ini tidak bisa mempertahankan jalan nafas yang paten. Karena itu kita harus memasang seperti misalnya oroparingel RW, gudel, ataupun NPA. Nanti kita bahas lebih lanjut, apa kontraindikasi, atau pada keadaan apa kita bisa menggunakan oroparingel RW, dan pada keadaan apa kita harus menggunakan yang nasoparingel RW. Nah, ini, jika jalan nafas tidak paten, maka kita harus melakukan, langsung melakukan intervensi untuk membuka jalan nafas itu, sebelum kita bisa melakukan pekajian pada breathing. Finger sweat. Finger sweat itu kita buka atau kita bersihkan mulutnya dengan jari. Misalnya pada pasien-pasien dengan, apa, ada darah di mulut. Darah di mulut itu darah bersifat kental, jadi kita bisa langsung melakukan finger sweat untuk membersihkan darah. Ataupun sumbatan-sumbatan yang bersifat benda padan, itu bisa dilakukan dengan finger sweat. Ketika pasiennya tidak sadar, atau mengalami penurunan kesadaran, maka yang kita lakukan untuk membuka jalan nafas itu melakukan head tilt chin lift. Tapi head tilt chin lift ini hanya boleh dilakukan pada pasien yang bukan trauma. Jadi, contohnya seperti ini. Head tilt itu kepalanya dimiringkan atau ditekan ke bawah, sementara chin lift atau dagunya itu diangkat. Ini adalah teknik untuk membuka jalan nafas pasien pada keadaan yang tidak trauma. Tetapi pada saat pasien itu kasusnya trauma, misalnya keselakaan, jatuh dari pohon misalnya, ataupun kita curiga, kita tidak tahu pasiennya ini trauma atau tidak, tapi kita curiga ada trauma pada leher, ataupun pada daerah wajah, maka kita tidak boleh membuka jalan nafas dengan head tilt chin lift, tapi kita menggunakan jawab teras. Atau kita menarik, apa, mendorong mandibula, sendi bagian, sendi rahangnya untuk ke atas. Ini contohnya. Jadi, kita tekan, ini adalah, ada sendi di belakang rahang ini, kita dorong ke atas sehingga bisa membuka jalan nafas. Nah, pada keadaan ini, kita lihat di sini, bahwa servikal pasien itu tidak akan terdorong ke atas. Jadi, pada pasien dengan trauma, kita harus selalu menjaga tulang leher itu in line, atau lurus sesuai dengan posisi anatominya. Tidak boleh digerak-gerakan, tidak boleh diangkat, ataupun diturunkan. Nah, teknik membuka jalan nafas yang lain, yaitu dengan suction, misalnya. Apabila pasien dengan banyak lendir, ataupun busa, misalnya karena kejang, ataupun karena keracunan, yang membuat pasien muntah-muntah, sehingga banyak cairan dalam mulutnya, maka harus dilakukan suction. Nah, ini. Pasien dengan penurunan kesadaran, itu biasanya tidak bisa menjalankan, tidak bisa mempertahankan jalan nafas yang paten. Karena itu harus dilakukan pemasangan OPA, atau yang kita kenal dengan GUDEL, atau NOSO-PARENYAL RW. Jadi, seperti ini. Ini merupakan OPA. Yang sebelah sini adalah OPA. Ini dilakukan, atau dipasang pada pasien, dengan penurunan kesadaran, yang tidak memiliki lagi refleks muntah, atau gag refleks. Nah, pada pasien dengan penurunan kesadaran, tapi masih ada refleks muntah, jadi ketika kita masukkan, apa namanya, OPA, ternyata ketika ada rangsangan ke belakang lidah itu, pasien muntah, gitu. Pasien refleks muntahnya terangsang, maka tidak boleh diberikan OPA, atau tidak boleh dipasang OPA, karena ini beresiko nanti aspirasi, dan lebih berbahaya. Pada pasien seperti itu, dilakukan pemasangan NPA, atau nasok peringan RW. Jadi, nanti alatnya, lebih kecil dan lebih fleksibel dari OPA, dia dimasukkan lewat hidung. Lewat hidung. Biasanya di ujung sini, akan dipasang pin atau peniti, supaya tidak, supaya untuk alasan keamanan. Sama. Ini pengukurannya sama. Kalau OPA itu dari, depan mulut sampai ke, ini apa, mandibula. atau bawah telinga. Kalau misalnya NPA, sama. Jadi, dari lubang hidung sampai ke, telinga bagian bawah juga. Seperti itu. Nah, ketika pasien, dengan penurunan kesadaran, di bawah 8 misalnya, maka kita harus, penurunan kesadaran dengan GCS, di bawah 8, maka kita harus memperhatikan pasien, untuk intubasi. Karena pasien ini tidak akan bisa, mempertensikan jalan nafas. Juga, pasien-pasien dengan, luka bakar yang, mengenai wajah, yang parah misalnya, itu, harus dipertimbangkan, untuk dilakukan intubasi. Karena mungkin, pada saat kita lakukan, pemeriksaan sekarang, itu masih bagus, se-RW-nya. Tapi, beberapa menit, atau berupa jam kemudian, ketika terjadi, edema, keadaan faring, itu akan, sulit untuk, membuka jalan nafas. Maka, biasanya, pada pasien dengan, luka bakar yang parah, yang mengenai wajah, itu intubasi dilakukan, lebih awal. Tadi kan, sudah dibahas, bahwa, kontraindikasi, pemasangan OPA, itu adalah pasien dengan, refleks muntah, yang masih ada. Nah, pada pasien dengan, trauma, di wajah, apalagi yang ada, yang mengenai hidung, itu tidak boleh, dilakukan pemasangan NPA. Jadi, kontraindikasi, pemasangan NPA, itu apabila ada trauma, di wajah, yang mengenai hidungnya. Itu tadi, nah, ketika kita sudah, melakukan pengkajian, dan melakukan intervensi, untuk membuka jalan nafas, jalan nafas pasien, sekarang sudah patent, maka kita akan lanjut, ke breathing, atau pernafasan. Sama, seperti yang sudah, pernah, dibahas berkali-kali, bahwa, melakukan pengkajian, breathing itu, dengan look, listen, and feel. Jadi, kita lihat, apakah pasien, bernafas spontan, atau tidak. Pasien-pasien tidak, yang tidak, bisa bernafas spontan, maka harus dibantu, dengan, ambu baik. Kaji, kita kaji, frekuensi, pernafasan pasien, dan iramanya. Kita kaji, apakah, dadanya, pergerakan dadanya, sinetris. Kita kaji, apakah ada, penggunaan, otot-otot, pernafasan yang tambahan, seperti, tadi sudah dibahas, otot, strenocleidomastoise, ataupun, otot-otot yang ada di leher. Nah, pada saat, melakukan pekajian, kita juga harus mengkaji, apakah ada, kegawat, daruratan, penafasan, seperti, tension nemotorax. Apabila, ada tension nemotorax, terutama, pada pasien-pasien, dengan trauma, maka, kita harus, melakukan, intervensi, terhadap, tension nemotorax itu. Kita ingat kembali, bahwa, cirinya adalah, apa, ada deviasi trachea, ke arah, paru-paru yang sehat, dan, paru-paru yang terkena, kehilangan, suara nafas. Suara nafasnya hilang, atau berkurang. Maka, pada keadaan, seperti itu, maka harus dilakukan, middle, thoracotomy, sebelum kita bisa lanjut, ke, sirkulasi. Nah, tadi itu, look, listen juga, kita dengarkan suara nafasnya, kita bandingkan kiri-kanan, dan, identifikasi, apakah ada suara nafas yang tidak normal. Kita palpasi, apakah ada, deformitas, atau ada, krepitus, pada dadanya. Nah, ini, hanya merupakan, contoh, penggunaan otot-otot, tambahan, pernafasan. Nah, pada saat kita melakukan, pengkajian, pernafasan, kita kan harus mengkaji, frekuensi nafas pasien. Nah, tapi kita harus ingat, bahwa, frekuensi nafas, pada dewasa, tentu saja berbeda, pada anak, dan pada bayi. Nah, ini, frekuensi nafas, yang normal pada dewasa, itu 12-20 kali per menit, sementara pada anak, sampai usia 10 tahun, itu 25-30 kali per menit, pada bayi, 30-40 kali per menit. Selanjutnya, setelah kita melakukan, pengkajian breathing, dan, kita sudah, melakukan intervensi, untuk, masalah-masalah pada breathing, misalnya, sudah diberikan oksigen, ataupun, sudah diberikan, kalau pasien mengalami tensional motor, harus sudah dilakukan, needle tracotomy, misalnya. Nah, kita akan lanjut ke sirkulasi. Sirkulasi ini, kita lihat, warna kulitnya, apakah ada sionosis, kita raba akralnya, hangat atau dingin, normalnya akan hangat. Dan, salah satu yang, bisa kita lakukan, atau kita harus lakukan, itu adalah, melakukan check, ke virali refill time. Caranya yang ini, jadi, yang di sini, jadi kita tekan, ujung kukunya itu, sampai pucat, dan, kita lihat, berapa detik, aliran darahnya kembali. Normalnya, aliran darah itu, akan kembali, dalam waktu kurang dari 2 detik. Apabila lebih, itu merupakan, tanda-tanda ada, gangguan sirkulasi. Tepatnya lagi, gangguan pervusi. Kita juga, melihat, kajinya di perifer, yaitu, kita kaji frekuensinya, teratur atau tidak, dan, kekuatannya, apakah lemah, ataupun, kuat. Nah, pada pasien-pasien dengan trauma, misalnya, kita kaji, apakah ada pedarahan, baik pedarahan yang eksternal, maupun pedarahan yang internal. Apabila ada pedarahan yang terlihat, apabila ada luka, maka, pada saat sirkulasi ini, kita harus melakukan, balut tekan. Pada saat, pengkajian sirkulasi, kita juga, biasanya, harus memasang, IV canula. Pada pasien-pasien dengan, kasus trauma, biasanya, IV access itu, dipasang, dua lain, dengan, nomor, IV cut yang besar. Minimal, 18, atau, kalau susah, 20. Kita juga, harus memasang, kardiak monitor, dan, memonitor, irama jatuh pasien. Nah, setelah, sirkulasi stabil, pada sirkulasi juga, selain, frekuensi nadi, irama nadinya, reguler, irreguler, dan juga, kekuatan nadinya, maka, kita juga, pada saat sirkulasi itu, kita melakukan, pengukuran tekanan darah. Setelah semuanya stabil, maka, kita masuk ke disability, atau, tingkat kesadaran. Dua, komponen utama, pada, pemeriksaan disability, itu adalah, tingkat kesadaran, dan, pupil. Jadi, tingkat kesadaran, kita bisa melakukan, dengan, dengan, APFU, apabila pasien, alert, misalnya, atau, berespon terhadap, stimulus verbal, maka, dikatakan, tingkat kesadarannya, verbal. Apabila, tidak, berespon terhadap verbal, maka, diberikan langsangan, nyeri, atau pain. Apabila berespon, maka, pasien, tingkat kesadarannya, adalah pain, berespon terhadap, nyeri, ataupun, U, unresponsive. Itu, cara melakukan, tingkat kesadaran, cara melakukan, pengajian tingkat kesadaran, dengan metode, APFU. Atau yang, kita juga bisa melakukan, tingkat, pengajian tingkat kesadaran, dengan GCS. Ini yang paling umum, digunakan, yaitu, Glasgow, Coma, Scale. Tadi, dua komponen utama, dari disability, itu adalah, pupil, dan, tingkat kesadaran. Pupil, kita cek, isocore, dan reaksi, terhadap cahayanya. Isocore, kita, ketika kita berikan, stimulus, cahaya, pada satu, pupil, maka, normalnya, kedua pupil itu, ukurannya, akan sama, dan, pergerakannya, akan sama, itu dinamakan, isocore, iso, sama, sama bentuknya, sama ukurannya. Dan, normalnya, pupil itu, berhasil terhadap cahaya. Reaksi cahaya positif, artinya, ketika diberikan cahaya, maka, pupil akan mengecil. Ketika cahaya yang ditarik, maka pupil akan dilatasi atau membesar. Nah, hal lain yang kita harus pastikan, pada saat melakukan pengkajian disability, itu adalah gula darah pasien. Karena banyak sekali kasus pasien datang, dengan keadaan tidak sadar, tidak berespon terhadap panggilan, ataupun terhadap rangsangan nyeri, ketika diberi, ketika diberi, ketika di cek, GDA-nya, itu ternyata kurang dari 30 mg per desiliter. Atau, GDA-nya itu sangat rendah, sehingga tidak bisa terdeteksi di glukometer. Karena itu, ini banyak sekali kasusnya, karena itu, penting sekali ketika kita melakukan, pengkajian tingkat kesadaran, kita juga harus mengukur, gula darah pasien, apalagi, kalau pasien sudah jelas, misalnya keluarganya mengatakan, pasien ini mau punya riwayat DM. Pasti harus kita cek gula darahnya. Nah, apabila gula darah ternyata kurang dari 30, maka harus diberikan, D40%, 3 flakon. Itu langsung saja, IV push, langsung tidak usah dicampur-campur. Ketika GDA-nya, 30-60 mg per desiliter, maka diberikan 2 flakon. Sementara apabila 60-100, bisa diberikan, D40%-nya 1 flakon, atau ikuti SPOEU dari rumah sakit tersebut. Dan kita cek kembali, setelah 30 menit GDA-nya, kita cek kembali. Kita balik ke, yang mengukur tingkat kesadaran dengan GCS. Jadi, ada 3 komponen dari pemersian GCS, yaitu, respon membuka mata, respon verbal, dan motoriknya. Respon membuka mata itu, nilai yang paling tinggi itu adalah 4, yang paling rendah itu adalah 1. Sementara respon verbal, yang paling tinggi itu 5, yang paling rendah itu 1. Sementara respon motorik, yang paling tinggi itu 6, yang paling rendah itu 1. Jadi, pada pemersian GCS, nilai terendah itu adalah 3, sementara nilai paling tinggi itu adalah 15. Jadi, tidak ada GCS 1, atau GCS 2, paling rendah 3. Nah, pertama kita cek respon membuka mata, dengan cara, apabila kita mendekati pasien, otomatis pasien itu biasanya membuka mata. Nah, apabila spontan seperti itu dia membuka mata, maka kita berikan skor 4. Apabila kita datang ke pasien, pasien tidak secara spontan membuka mata, maka kita panggil, Pak, atau kita panggil Bu. Bu, Bu, Pak, Pak. Nah, apabila bisa membuka mata, Pak buka matanya. Ketika kita minta seperti itu, pasien bisa membuka mata, berarti, pasien berespon terhadap verbal. Kita beri nilai 3. Nah, apabila setelah kita panggil-panggil, kita tepuk-tepuk, itu ternyata tidak membuka mata, maka baru kita berikan langsung nyeri. Caranya, biasanya kita memberikan tekanan, pada bahu, atau yang lebih aman lagi, kita berikan tekanan pada ujung kuku dengan menggunakan pulpen. Apa namanya, bukan ujungnya, tapi batangnya itu. Nah, apabila pasien berespon atau membuka mata setelah diberikan stimulus nyeri, maka kita berikan nilai 2. Apabila tidak ada respon sama sekali, 1. Seperti itu. Untuk yang kategori verbal, ketika kita ajak bicara, misalnya kita tanya, pasien, nama, ini tanggal berapa, bapak atau ibu sekarang berada di mana. Nah, apabila pasien berorientasi baik terhadap orang, bisa menyebutkan namanya, bisa menyebutkan tempatnya di mana sekarang, misalnya di rumah sakit, dan bisa menyebutkan, misalnya hari ini, apa dengan benar, maka berarti pasien berorientasi baik, kita berikan nilai 5. Apabila pasien ketika kita tanya, bapak, ibu, namanya siapa, atau bapak, ibu, ini kita berada di mana, bingung, bingung, tidak bisa menjawab, maka kita berikan 4. Apabila pasien, bisa mengeluarkan kata-kata, tapi tidak berbentuk kalimat. Pasien, misalnya, cuma bisa mengatakan, kata-kata yang tidak, yang tidak, yang tidak berbentuk kalimat, jadi bisa misalnya sakit, sakit, atau misalnya, apa, saya sakit, atau misalnya, pokoknya, hanya kata-kata, tapi tidak berbentuk kalimat, ketika kita ajak bicara, maka, kita berikan nilai 3. Nah, ketika tidak ada kata-kata yang keluar, tapi cuma ada suara-suara mengerang, misalnya, aduh, eh, gitu, maka kita berikan nilai 2. Apabila tidak ada respon sama sekali, maka kita berikan nilai 1. Selanjutnya, untuk motorik, apabila dapat mengikuti perintah, kita berikan 6. Misalnya, Pak, Ibu, coba angkat tangannya, coba angkat tangan sebelah kiri, coba angkat tangan sebelah kanan. Apabila bisa mengikuti perintah dengan baik, maka kita berikan 6. Tapi, kita harus bedakan antara, pasien tidak bisa mengikuti perintah, karena tidak mengerti, atau karena keterbatasan fisik. Misalnya, pada pasien-pasien dengan kasus struk iskemik. Ada kelemahan anggota gerak. Sebelah kiri, misalnya. Ketika kita minta, Bapak, coba angkat tangannya sebelah kiri, pasien itu mengerti, mau mengikuti perintah, tapi tidak bisa mengangkat, karena kelemahan fisik, maka kita berikan nilai 6. Itu tetap 6. Artinya, pasien dapat mengikuti perintah, tapi ada keterbatasan fisik. Kita tetap berikan 6. Nah, pasien tidak mengikuti perintah ketika kita minta, misalnya, Pak, angkat kedua kaki. Tapi, ketika kita berikan stimulus di bahu, misalnya, pasien mencoba melokalisir nyeri tersebut, sumber nyeri, maka kita berikan 5. Ketika kita berikan rangsang nyeri, pasien, apa namanya, mencoba meraih, tapi tidak sampai bisa melokalisir nyeri, tapi gerakannya fleksi terhadap nyeri, itu kita berikan nilai 4. Nah, ini, fleksi abnormal atau dekortikasi itu nilainya 3, sementara ekstensi terhadap nyeri atau desirebrasi nilainya 2. Ketika tidak ada respon sama sekali, nilainya 1. Contohnya seperti ini. Jadi, ketika pasien, kita akan mengukur atau kita akan mengkaji respon motoriknya. pasien tidak sadar, kita, apa, pak, angkat tangan, tidak mengikuti perintah. Nah, ketika kita berikan respon nyeri, pasien melakukan posturing seperti ini, ini dekortikasi. Ini dekortikasi. Ini berarti disebut fleksi yang abnormal. Ketika kita berikan respon nyeri, pasien posturnya seperti ini, maka kita berikan nilai 3. 3, karena ini merupakan dekortikasi. Nah, sebaliknya, apabila kita berikan rangsang nyeri, pasien melakukan postur yang desirebrasi yang di bawah ini, yang di bawah ini, nah ini, yang ini, jadi tangannya itu keluar, ini postur desirebrasi, maka kita berikan nilai 2. Sementara apabila kita berikan rangsang nyeri, tapi tidak ada respon motorik sama sekali, maka nilai 1. Biasanya pasien-pasien dengan trauma kepala atau pasien post-op kraniotomi, ini dengan penuh kesadaran, biasanya penamanya melakukan postur seperti ini. Nah, itu tadi, cara melakukan pemeriksaan GCS. Jadi, GCS yang paling tinggi itu 15, komposmentis, pasien sadar penuh, sementara pasien dengan GCS terendah, yaitu skornya 3, yaitu pasien dengan koma. Exposure. Nah, setelah kita kaji disability, maka exposure. Jadi, ketika kita melakukan pengkajian, kita harus pastikan bahwa kita menjaga privasi pasien, dan juga tidak menyebabkan hipotermi. Karena hipotermi ini bisa menyebabkan misalnya, beradikardia, atau bahkan kardia pres. Kita lihat keseluruhan tubuh pasien dengan menjaga privasi pasien, apakah ada memar, deformitas, ataupun perubahan pada warna kulit. Nah, setelah kita melakukan dan menstabilkan pengkajian primer yang terdiri dari airway, breathing, sirkulasi, disability, dan eksporinya stabil, maka kita lanjut ke secondary assessment. Nah, pengkajian sekunder ini bisa dilakukan dengan nanti kita mengikuti FGHIJ, atau dengan pengkajian secara head tutup. Nah, misalnya ini yang secondary assessment F. Jadi, ketika semuanya sudah stabil dari airway sampai dengan exposure, maka kita ambil lagi semua vital signs secara utuh. Kita ulang lagi suhu tubuhnya, nadi, respirasi rate, tekanan darah, saturasi oksigen. Itu kita ukur lagi pada saat kita melakukan secondary assessment. Nah, untuk berat badan itu wajib kita ukur pada pasien bayi dan pasien anak, karena nanti ini berpengaruh terhadap dosis obat-obatan misalnya, ataupun karakteristik yang normal. Nah, pada, tadi kan F, sekarang G. Pada pemeriksaan sekunder, pada G itu kita lakukan pengkajian nyeri. Jadi, pengkajian nyeri itu pada keadaan gawat darurat itu masuk ke pengkajian sekunder. kita tahu bahwa bahkan nyeri itu dianggap sebagai vital sign yang kelima. Jadi, pada saat melakukan pengkajian nyeri, kita harus mengkaji dengan PQ-RST. Jadi, apa yang menyebabkan nyeri? Provoking ataupun apa yang mengurangi nyeri? Kuantitasnya bagaimana, regionnya daerah mana, severitynya bagaimana, dan kapan mulainya nyeri tersebut. Ini merupakan salah satu skala, skala nyeri yang bisa kita gunakan. Ini paling umum sekali digunakan di rumah sakit-rumah sakit yaitu dengan menggunakan numerator rating scale. Jadi, ini untuk melihat berapa skala nyeri pasien yang S ini atau severity beratnya. Jadi, kita tanya, Bu, Pak, nyerinya Bapak ini kalau dari 0 sampai 10 itu di angka berapa? Kita terangkan 0 itu tidak ada nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, sementara, eh, salah, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, sementara nyeri berat itu 7 sampai 10. nah, Bapak atau Ibu itu ada di skala berapa? Jadi, pada saat pengkajian nyeri itu memang pasien yang akan menentukan skala nyerinya berapa? Karena kita ingat lagi, kita tahu bahwa nyeri itu merupakan salah satu hal yang subjektif. Selanjutnya, itu G sudah give comfort measure yang H itu history. jadi kita melakukan pengkajian riwayat kesehatan pasien. Supaya tidak ada yang tertinggal, hal-hal yang penting kita bisa menggunakan singkatan ampel, jadi alergi. Kita harus kaji pada saat ini apakah pasien mempunyai riwayat alergi terutama obat-obatan. Makanan juga penting untuk dikaji karena apabila pasien ternyata alergi terhadap obat-obatan dan kita tidak melakukan pengkajian terhadap alergi, maka hanya akan membahayakan pasien. medikasi yaitu kita tanya juga apakah apa obat-obatan yang sedang digunakan oleh pasien. Ini penting sekali. Misalnya pasien-pasien dengan aspirin atau warfarin ini yang akan mempengaruhi nanti untuk rencana operasi misalnya. Kita juga P, pas medical history kita tanya pasien mempunyai riwayat penyakit apa sebelumnya. Last meal eaten atau kapan bapak ibu makan terakhir ini penting terutama untuk pasien-pasien dengan trauma yang rencana operasi. Jadi misalnya pasien dengan fraktur terbuka atau pasien dengan fraktur pelvis dengan resiko pedarahan yang membutuhkan operasi sito, maka ini penting kita tanya kapan makan terakhir. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap bisa tidaknya pasien dilakukan operasi sito. karena kita tahu bahwa untuk bisa dilakukan operasi dengan menggunakan anestesi yang total itu minimal lambungnya itu harus kosong dalam waktu 6-8 jam. Jadi tidak bisa digunakan apabila pasien baru saja makan. Dan kita juga tanya kejadian yang sedang apa atau kejadian ketika terjadi kecelakaan misalnya atau penyakit tersebut. Misalnya pasien-pasien datang dengan nyeri dada kita tanya pada saat nyeri dada itu muncul pasien itu sedang apa seperti itu. Itu di yang E atau event leading to illness atau injury. Jadi ini hanya merupakan bantuan atau pengingat kita ketika kita melakukan pengkajian di wad kesehatan pasien dengan menggunakan ampel. Nah setelah secondary assessment itu dilakukan dan pasien stabil kita bisa mengulang dengan melakukan pengkajian head-to-toe. Nah itu mungkin untuk review mengenai primary dan secondary survey ini secara umum nanti ketika kasus trauma itu akan dibahas lebih spesifik lagi primary dan secondary survey-nya. selamat menikmati selamat menikmati